Al-Fatihah Al-Fatihah Ini lebih mudah Yang penting Teman-teman harus menguasai Harus menguasai metode Mengeja halaman 1-5 Itu adalah kunci dari seluruhnya Nah, di halaman 6 ini Metodenya sama Seperti halaman 5 Nah, bedanya di huruf sukun pada halaman 6 bukan hanya ya, tapi ada alif, ada wahu. Ada pun target dari halaman 6, yaitu mampu membedakan tanda baca dan panjang pendek. Yang kedua, agar lebih lancar, ulang-ulanglah dengan acak atau dari bawah ke atas. Jadi, kalau teman-teman ingin mengajarkan kepada anak bidiknya, bisa diacak, tidak harus urut. Baiklah, langsung saja mari kita bahas bagaimana metode Bagdadiyah pada halaman 6-11 ini. Silahkan lihat di layar. Tidak jauh beda dengan halaman 5 ya, yaitu apabila ada dua huruf. Yang satu mati dan yang satu hidup, maka cara membacanya dibaca dulu hurufnya, alias diambil dulu hurufnya, baru dibaca harokatnya. Seperti pada layar di atas, saya berikan contoh baina. Maka cara mejanya, ba-ya. Hurufnya dulu dibaca. Ba-ya sukun fathah bay nun fathahna bayna. Kecuali huruf alif. Sebentar, saya dekatkan dulu suaranya biar jelas. Nah, di rosem manapun, huruf alif, eh maksudnya sukun pada huruf alif itu tidak ada. Makanya, jangan dibaca. Ada pun cara mengejanya, yalah. Jangan dibaca sukunnya. Misalnya, ba-alif sukun fathah bayna. Nah, di situ ada sukun, jangan dibaca. Langsung saja. Ba-alif fathah bay nun fathah na bayna. Sekarang, mari kita baca semuanya. Dari halaman 6 sampai 11. Untuk menjadi bahan latihan di rumah. Kalau teman-teman ingin membaca sendiri, tinggal volumenya nanti dikecilkan. Baik, gambarnya terlihat jelas ya. Insya Allah jelas lah. Kita mulai. Nanti kalau buat anak-anak bisa diajak. Anggung sini. Barisan keempat. Kembali ke satu. Dua, satu. Terserah. Tapi sekarang kita mau urut. Karena buat latihan. Hamza, alif sukun fathah bayna. Ingat, panjang pendek. Harus sesuai. Hamza, ya sukun fathah ay nun fathah na aina. Hamza, ya sukun kasrohi nun fathah na ina. Ini untuk yang keempat ini spesial. Cara bacanya berbeda daripada yang sebelah sini. Karena harokatnya disini. Karena harokatnya disini adalah dommatain. Jadi cara membacanya. Hamza, alif sukun fathah ay nun dommatain. Dommatain ya. Dommatain. Berbeda dengan yang sebelah sini. Ulang lagi. Hamzah, alif sukun fathah ay nun dommatain. Mungkin langsung saja. Karena durasinya sangat panjang kalau dibaca 11 halaman. Baik. Satu halaman kita baca lima huruf. Kho, ya sukun fathah khoy nun fathah na khoy na. Dhal, ya sukun kasrohi nun fathah na dina. Dhal, alif sukun fathah dah nun dommatainun dhanun. Dhal, alif sukun fathah dah nun fathah na dina. Dhim, alif sukun fathah jah nun fathah na jah na. Dhal, alif sukun fathah jah nun dommatainun dhanun. Dhal, alif sukun fathah zah nun fathah na zah na. Dhal, alif sukun fathah jah nun fathah na zah na. Kurang berapa? Satu lagi ya. Ra, wa, wu, dommah. Ra, wa, wu, sukun dommah. Ru, nun fathah na runa. Ini limas saja. Biar enak, saya urut saja. Dhal, alif sukun fathah dah nun fathah na dina. Dhal, wa, wu, sukun fathah daw nun fathah na dauna. Dhal, wa, wu, sukun dommah du nun fathah na duna. Untuk ada bakul mie ayam. Oh iya, teman-teman subscribe ya yang lihat ini. Biar besok bisa ngeupdate untuk halaman yang berikutnya. Lanjutnya. Langsung saja. Biar lebih cepat lagi. Kita tiga huruf, tiga huruf saja. Tiga huruf, tiga huruf. Ambil huruf lam. Lam, ya, sukun fathah lay nun fathah na layna. Lam, ya, sukun qasroh li nun fathah na lina. Lam, alif fathah la nun dommah tay nun la nun. Ini langsung. Ambil huruf ini. Ya, alif fathah ya nun fathah na, ya, na. Alhamdulillahirrohbilalamin. Sudah selesai. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Agar mendapatkan pelajaran metode Bagdadiah di halaman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.